Saudara Kejagung memeriksa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebanyak tiga kali sebelum menetapkannya sebagai tersangka kasus importasi gula. Kejagung memastikan tak ada unsur politisasi dalam kasus ini. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong telah diperiksa sebanyak tiga kali oleh Kejaksaan Agung sebelum ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Seregar bilang meniksaan Tom Lembong dalam kapasitasnya sebagai saksi telah dilakukan sejak 2023. Kejagung baru menetapkan status tersangka pada Tom Lembong dalam panggilan ketiga pada Selasa kemarin. Menetapan Tom Lembong sebagai tersangka ini menimbulkan pertanyaan sejumlah pihak karena pengusutannya baru terbuka setelah sembilan tahun. Namun Kejagung memastikan tak ada unsur politisasi atau memilih tersangka dalam kasus ini. Sekali lagi saya nyatakan bahwa disini tidak ada politisasi hukum. Tetapi murni ini penegakan hukum bahwa terhadap penegakan hukum yang represif tentu harus dimaknai terhadap pemenuhan adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu harus dilihat atau ditemukan dari setidaknya dua lagi. Pertanyaan serupa datang dari pakar hukum Pidana Universitas Perintaharapan Jamin Ginting soal lamanya waktu penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Menurut Ginting, dugaan keterlibatan Thomas Lembong harus dilihat apakah ada unsur keuntungan yang didapat dari sebuah kebijakan. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah apakah Tom Lembong ini mendapatkan keuntungan dari perbuatan kebijakan yang dalam tata petik dianggap sebagai suatu tindak pidana korupsi. Kebijakan dalam mengimpor gula pada saat itu tentu merupakan kebijakan yang juga disetujui oleh Presiden tentunya dan kabinet-kabinet yang terkait. Nah kalau kebijakan itu sudah disetujui, sudah disahkan, saya kira untuk tindak pidana korupsinya kecil sekali karena itu kan kebijakan.